Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisonggolangit Bagi teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang Terima kasih yang telah men-support channel Kisonggolangit selama ini Terus support agar kedepannya channel Kisonggolangit semakin berkembang Bisa memberikan informasi, ilmu, pengetahuan yang bermanfaat Kali ini Kisonggolangit akan membahas tentang kodam pendamping Kodam sendiri artinya adalah penjagaan Penjagaan tersebut bisa dari beberapa faktor Faktor yang pertama itu memang berdasarkan garis keturunannya Jadi orang tua terdahulu, keilmuan orang tua terdahulu Amalan yang dilakukan oleh orang tua terdahulu Mewujud menjadi sosok kodam pendamping Yang menjaga, melindungi orang tua terdahulu Serta diturunkan ke generasi dan ke generasi selanjutnya Jadi orang tua terdahulu Itu melakukan amalan perbuatan baik Kelakuan, laku ritual, laku tirakat, laku ibadah Sehingga mewujud menjadi penjagaan Ya tentunya setiap huruf Alif, bah sampai ya Itu memiliki penjagaan Dan ketika kita baca dengan yakin Nah diakini dalam hati Diucapkan dengan lisan Diamalkan dengan perbuatan Maka bacaan tersebut memberikan penjagaan Turunlah penjagaan dari setiap huruf Yang kita lantunkan Misalnya basmalah Basmalah itu terdiri dari berapa huruf Ya ketika diyakini bacaan tersebut dalam hati Diucapkan terus menerus Diamalkan dengan lisan Diamalkan juga dengan praktek Dengan perbuatan tingkah laku Maka mewujud apa yang menjadi bacaan kita Makanya ada kodam yang berdasarkan amalan Ya jadi kodam yang berdasarkan Garis keturunan Garis nasab Ya kebaikan orang tua terdahulu Ya apa yang menjadi amalan Perbuatan baik Keilmuan yang dilakukan oleh orang tua terdahulu Mewujud Ya bisa jadi bentuknya seperti manusia Ya sosok kakek tua Ya pria tampan Wanita Seperti itu ya Terus juga ada yang beberapa sosok itu Seperti hewan ya Macan Macan kumbang Ada juga yang beberapa sosok itu Mewujud sebagai kris Kris Cincin Kalung Gelang Seperti itu Jadi itu adalah Keilmuan Ya kodam yang berdasarkan Keilmuan orang tua terdahulu Amalan yang dibuat oleh orang tua terdahulu Sehingga diturunkan dari generasi ke generasi Dan juga ada kodam Yang berdasarkan amal perbuatan kita Jadi ketika kita mengamalkan sesuatu Ya misalnya Al-Fateha Terus misalnya Ayat kursi Terus kita lantunkan ya Setiap hari Setiap Dari menit ke menit misalnya Amalan tersebut istiqomah kita lakukan dari hari ke hari Diakini dalam hati Diucapkan terus dengan lisan Diamalkan terus dengan perbuatan Tingkah laku Perbuatan baik Amal perbuatan baik Maka mewujud bacaan tersebut Menjadi penjagaan dari diri kita Ya jadi ada kodam yang berdasarkan garis nasab Garis keturunan Ya Nah itu biasanya langsung sejak dilahirkan Ada juga yang di momentum usia-usia tertentu Ketika mengalami kejadian yang Berat Kejadian yang sulit Maka terpancinglah kebangkitan spiritual Sehingga kodam leluhur ini mendampingi Ya Jadi banyak sekali faktor Kodam leluhur ini mendampingi Ada yang sejak lahir Ada yang berdasarkan kejadian di umur-umur tertentu Dan juga ada kodam pendamping ya Yang berdasarkan amal perbuatan kita Kita melakukan amalan perbuatan baik Ya maka kodam leluhur ini juga menyukai Ataupun nanti mewujud amalan tersebut Ya Jadi ada yang berdasarkan amalan Ada yang berdasarkan Garis keturunan Ada juga yang berdasarkan Merguru Nah ketika kita merguru Dengan guru mursid Kita tawadu gitu ya Kita sangat Sopan Kita sangat menjunjung tinggi Guru kita Maka turunlah keilmuan tersebut Menjadi penjagaan kita Ya jadi ada yang berdasarkan garis nasab Ada yang berdasarkan amalan perbuatan Ya amalan yang kita lakukan Ayat-ayat suci yang kita lantunkan Maka setiap huruf Penjagaan tersebut turun kepada kita Ya bacaan itu menjadi Penjaga diri kita Menjadi tameng Menjadi Mewujud menjadi kodam pendamping Ya Terus juga ada yang berdasarkan hasil merguru Nah juga ada yang berdasarkan mahar Nah Nah ini harus hati-hati nih Tergantung mursidnya Kalau mursidnya benar Maka insya Allah benar Penjagaan tersebut Asalnya Tapi kalau mursidnya tidak benar Maka patut dipertanyakan Kodam apa yang diisi Ya jadi kalau yang isian Itu memang harus hati-hati Jangan sampai Salah dalam memilih orang Tiba-tiba jin apa dimasuki Gitu ya Nah ini harus hati-hati Jadi banyak faktor yang mempengaruhi Kodam pendamping Menjaga diri manusia Ada yang berdasarkan garis keturunannya Ada yang berdasarkan amalan Ada yang berdasarkan hasil merguru Ada yang berdasarkan hasil Apa Pengisian Ya jadi amalan itu bisa berarti Bacaan ayat surci kita Lakuti rakat kita Melaik malam gitu ya Amalan itu banyak faktor Mungkin dari puasa Kita sering berpuasa Puasa Senin Kemis Puasa Waton Kita sering Tadarus Al-Quran Kita sering Sholawat Kita sering tirakat Duduk malam Kita sering Sholat Tahajud Ya Sholat Hajat itu Amalan itu banyak faktor juga ya Berdasarkan asap Berdasarkan amalan Berdasarkan merguru Berdasarkan isian Kalau yang isian ini harus hati-hati Tergantung orang yang mengisi Mursid yang mengisi Yang baik apa yang benar Yang diisikannya itu benar apa tidak Gitu kan Dan terus juga ada yang berdasarkan Perjalanan kehidupan kita Nah ketika kita menempati suatu tempat Kita-kita berada di suatu tempat Nah kan sekeliling kita ini Banyak makhluk-makhluk lain Yang kasat mata Ya salah satunya jin Kodam Seperti itu ya Maka ketika kita misalnya Pergi ke alam Ke air terjun Seperti itu ya Ke air terjun Ya ke mata air Terus ke gunung Ke pantai Nah bisa jadi Berdasarkan perjalanan kehidupan kita Maka mengikutilah Kodam tersebut Yang memang berdasarkan Dari alam Ya dari laut Dari gunung Dari sumber mata air Ya dari air terjun Seperti itu Bisa jadi melalui perjalanan Yang kita lakukan Di kehidupan kita Jadi berbagai faktor Mengapa kodam pendamping Itu mendampingi Perjalanan hidup manusia Ada yang berdasarkan nasab Amalan Merguru Isian Terus juga perjalanan kehidupan Dari alam Seperti itu ya Perjalanan kehidupan kita Banyak faktor sebenarnya Yang mempengaruhi Dan ketika penyelarasan Dalam diri Tentunya dibutuhkan Laku ibadah Laku tirakat Ya laku ritual tertentu Yang memang harus Di istiqomahkan Ibadahnya harus rajin Gak boleh Gak boleh lalai Ibadahnya Tirakatnya juga harus rutin Mengurangi tidur Salah satunya Ya jadi teman-teman Ya banyak faktor ya Yang mempengaruhi Kodam pendamping mendampingi Perjalanan kehidupan manusia Teman-teman Boleh sering cerita Di kolom komentar Tentang perjalanan kehidupannya Perjalanan spiritual Yang mungkin bisa bermanfaat Bagi Kisonggolangit Dan teman-teman yang lain Mohon maaf Bila ada kesalahan kata Baik yang disengaja Ataupun yang tidak disengaja Kisonggolangit pamit Undur diri Wabilai Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu